Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang kembali di channel konten kreator Oke jadi pada kesempatan kali ini konten kreator akan membahas Kesalahan-kesalahan pengguna hape samsung j2 prime yang bikin memori internal selalu penuh Oke teman-teman sebelum lanjut video ini buat yang belum subscribe Silahkan kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan klik juga icon loncengnya Agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Oke langsung saja teman-teman jadi kesalahan yang pertama Kalian paksakan hape samsung j2 prime kalian untuk download banyak aplikasi yang berukuran besar Baik itu aplikasi game contohnya Free Fire, Mobile Legends, ataupun PUBG Kalian download semua Oke dan juga aplikasi sosial media contohnya Instagram, TikTok, ataupun yang lain yang berukuran besar Padahal kalian tahu hape samsung j2 prime memori internalnya terbatas Jadi kalian harus bijak mendownload aplikasi yang penting yang perlu kalian gunakan saja Terkecuali kalian sudah melakukan yaitu yang namanya adoptable merubah memori eksternal menjadi internal Jadi tidak masalah jika kalian sudah melakukan hal tersebut Kalian bebas mendownload sebuah aplikasi yang besar-besar karena tidak berpengaruh Oke jadi itu kesalahan yang pertama Oke setelah itu kesalahan yang kedua Kalian tidak menonaktifkan aplikasi bawaan Yang tidak kalian gunakan sebaiknya kalian hapus ataupun kalian nonaktifkan aplikasinya Untuk efeknya tidak ada jadi tidak berpengaruh atau mendapat efek negatifnya Jadi ini untuk aplikasi yang konten kreator nonaktifkan Dikarenakan konten kreator tidak menggunakan aplikasi ini Jadi bisa kalian lihat teman-teman Ini banyak aplikasi yang konten kreator nonaktifkan saja Agar menghemat memori internal dan juga RAM hape samsung j2 prime nya Agar tidak mengalami selalu kepenuhan Jadi ini banyak sekali yang konten kreator nonaktifkan Jadi suatu saat buat kalian yang ingin menggunakan aplikasi ini bisa kalian aktifkan saja Sewaktu-waktu Kalian juga harus menghapus data tersebut pada aplikasinya Oke teman-teman untuk kesalahan yang ketiga Kalian tidak merubah lokasi penyimpanan datanya Atau kalian memindahkan penyimpanan data aplikasi tersebut ke kartu SD Jadi sebaiknya kalian lakukan ubah lokasi penyimpanan yang bisa kalian rubah Jadi tidak semua aplikasi bisa dirubah ke kartu SD untuk penyimpanan datanya Oke buat kalian yang menggunakan Instagram kalian bisa memindahkannya Whatsapp juga konten kreator sudah membuatkan video tutorialnya Bisa kalian cari di channel ini Oke setelah itu aplikasi game bisa kalian pindahkan Oke jadi itu kesalahan yang ketiga Untuk kesalahan yang nomor 4 Oke untuk kesalahan yang nomor 4 Kalian tidak merubah lokasi hasil unduannya ke kartu SD Jadi buat kalian yang menggunakan Baik itu user browser maupun browser yang lain Google Chrome Kalian sebaiknya Rubah lokasi hasil unduannya ke kartu SD Agar dapat melegakan memori internal Dan hasil unduan langsung tersimpan pada kartu SD Jadi agar tidak Membuat memori internal selalu penuh Oke untuk cara merubah lokasi hasil unduan pada user browser Caranya seperti ini Kalian pilih ikon garis 3 di bagian bawah Kalian pilih ikon sebelah pojok kiri bawah ini Kalian pilih pengaturan unduan Kalian klik yang paling atas lokasi default Kalian pilih garis miring Nah kalian pilih lagi bagian bawah ini Nah kalian cari folder Mana yang mau kalian gunakan untuk Menyimpan hasil unduan ke kartu SD Jadi kalian tinggal pilih folder mana Setelah itu kalian pilih ok di bagian sebelah pojok kanan bawah Oke kesalahannya itu Jadi kalian sebaiknya Rubah hasil unduan pada browser Ke kartu SD Oke untuk kesalahan yang nomor 5 Kalian tidak mengecek apakah Setiap kalian Setiap kalian melakukan foto Kalian tidak mengecek apakah hasil Lokasi penyimpanan kalian rubah Ke kartu SD Jadi biasanya kalian Jika melakukan foto Kalian tidak melihat lokasi penyimpanannya Apakah sudah kalian atur Ke kartu SD Jadi ini hal sepele yang Sering kalian lupakan Kalian langsung melakukan foto Tidak Yaitu menyetting terlebih dahulu Untuk hasil lokasi penyimpanannya Agar tersimpan ke kartu SD Dan secara otomatis dapat Yaitu menghemat Memori internal HP Samsung G2 Prime kalian Jadi itu kesalahannya Oke untuk kesalahan yang terakhir Kalian menggunakan memori Kartu memori atau memori eksternalnya Yang berukuran hanya 2GB Ataupun 4GB Itu sangat kecil menurut konten creator Dikarenakan apa Kalau teman-teman menggunakan Memori hanya ukuran segitu Secara otomatis cepat penuh Jadi Jika teman-teman sudah Banyak melakukan settingan Hal yang tadi Percuma saja Jika kalian menggunakan memori Yang sangat kecil Karena apa Percuma Dapat mengalami cepat Kepenuhan Disini konten creator Menggunakan kartu SD Berukuran 16GB Jadi konten creator Tidak khawatir Jika Memori konten creator Mengalami kepenuhan Jadi bisa dilihat ini Kartu SD konten creator 16GB Terpakai 1,27GB Oke jadi itu tadi teman-teman Kesalahan-kesalahan yang membuat Samsung J2 Prime kalian Memori internalnya selalu kepenuhan Jadi itu tadi kesalahannya Semoga apa yang konten creator Kali ini sampaikan Bisa bermanfaat Khususnya teman-teman yang sudah menonton video ini Oke jangan lupa untuk like video ini Dan komen di bawah Jangan lupa juga share Dan dukung channel ini Supaya berkembang Dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah Dan klik juga icon loncengnya Oke teman-teman sekian dulu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih